Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pemprov DKI Jakarta mencatat adanya lonjakan kasus harian sebanyak 4.551 kasus pada Sabtu 5 Februari 2022. Penghuni RSDC Wisma Atil menyebut suasana di sana cukup ramai dengan pasien yang berdatangan. Sebelumnya sebanyak 55.256 pasien menjalani perawatan atau isolasi pada Jumat 4 Februari. Setelah adanya penambahan tersebut, kini jumlahnya bertambah menjadi 59.807 orang. Hal ini berdampak terhadap penambahan jumlah pasien yang menjalani rawat inap di RSDC Wisma Atil ke Mayoran. Dilah salah seorang pasien rawat inap di sana menceritakan situasi terkini di tempatnya menjalani perawatan. Ia mengatakan suasana di sana cukup ramai dengan pasien yang berdatangan. Menurutnya, ia sudah menjalani rawat inap di RSDC Wisma Atil sejak tanggal 31 Januari 2022 lalu. Lima hari menjalani perawatan di sana, menurutnya suasana di RSDC Wisma Atil cukup ramai pasien. Karena alasan tersebut, sejumlah pasien sampai harus menunggu berjam-jam untuk bisa mendapatkan kamar perawatan. Sementara itu, Kepala Penerangan Kogab Wilhan I. Kolonel Marinir Aris semudian mengatakan, total pasien rawat inap di RSDC Wisma Atil ke Mayoran kini bertambah 237 orang. Sehingga total yang menjalani rawat inap di sana kini menjadi 5.831 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!